halo halo teman-teman assalamualaikum nah tadi aku udah bikin itu teman-teman isian buat apa sosisolo ya sekarang aku mau bikin kulitnya ya aku biasanya bikinnya pakai tepon biasa sekarang mau pakai tepon terbalik coba recommended apa-apa temen-temen ya ini mau bikin sosis apa kulit sosisolo ya antirope ke temen-temen ya bisa apa kalian coba nanti di rumah ini bahan-bahan yang aku udah siapin ya Tepung Papioka tepung segitiga biru ya ya minyak goreng garam sama telur ya temen-temen Oke kita rajik dulu dan tidak lupa sama air putih ya air bersih Oke kita langsung eksekusi ya temen-temen ya nah ini udah tak siapin ya temen-temen ya tempatnya nanti temen-temen tak ini terigunya 500 gram ya ukurannya terigu 500 gram tepung tapiokanya 100 gram berhubung aku pimbangannya mati tadi tak cek mau nimbang aku tak tak bersama ini aja ya temen-temen ya Hai sekitar satu ini satu satu apa satu gelas lebih pasnya ditimbang ya 100 gram tapi timbanganku rusak ada dua butir telur tak masukin aku kalau bikin begini temen-temen tapi ada berbeda lagi resepnya minyak goreng 10 sendok makan sama garam 2 sendok teh airnya seratus sepuluh mili ya temen-temen ya seratus sepuluh mili 1100 mili ini airnya aku tambahin nih terus diaduk ya temen-temen dua berarti 350 350 700 kurang 50 mili lagi nah 50 mili air lagi sudah diaduk rata sama kocokan telur ya temen-temen ya diaduk-aduk sampai rata tadi aku udah bikin isiannya sekarang bikin kulitnya bisa kalian coba di rumah temen-temen ya anti robek Insya Allah kalau aku yang pakai dulu pakai itu ya yang teplon biasa anti robek temen-temen tapi ini pakai itu coba ya teplon baru yang katanya cepat kalau bikin kulit risol apa kulit lumpia ya ekolumpia sosisolo ini sampai merata tentunya nah ini udah tercampur semua ya temen-temen ya sekarang mau tak saring dulu pakai saringan ya biar tercampur biar nggak ada gerindil-gerindil gitu temen-temen ini sampai habis ya temen-temen ya sampai habis kayak gitu ini udah ini udah tak saring ya temen-temen ya tadi udah nggak ada gerindil-gerindilnya lagi tuh udah jernih udah jernih tuh nanti taan pin dulu sejaman nah ini adonannya udah tak saring ya temen-temen ya mau tak cetak dulu udah tak nepin sejaman tadi ini pakai ini coba ini ini kan muat nemu pasangannya akan ini nanti kalau nggak muat gantiin temen-temen pasangannya ini coba tak cetak dulu ya temen-temen ya bismillah semoga berhasil coba ini bisa entah ya cobain muat temen-temen ya ini tak nyalain dulu kompornya tak panasin sebentar kalau nggak cukup tak taruh sini temen-temen temen-temen ini pasangannya sudah pas begini ya oh ya ini pasangan emang ini temen-temen jadi harus pakai ini bentar dulu baru pertama coba temen-temen jadi ya begini ya gini ya temen-temen ya coba bener apa enggak temen-temen bisa panjang ya kalau rekomen bisa kalian coba temen-temen tapi gini kok kayak kok enceran gitu ya ada netes-metes gitu atau belum panas ininya belum panas deh kayaknya wajahnya ini belum panas deh tadi temen-temen nah kebakar percobaan ini pertama seperti apa ya masuk besoknya kapan enggak ya belum panas bagaimana ya sebentar lagi temen-temen susah diangkat ya temen-temen rote sini 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 belum panas kayaknya yang pertama gagal oh iya belum panas aja nih langsung lupas temen-temen coba ya kedua bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillah jadi oh iya karena belum panas temen-temen ini bisa temen-temen nah tak deketin kameranya nah iya temen-temen ternyata tadi yang pertama belum panas tapi udah bernilai disini taruh sini kita ini udah belum ya kurang temen-temen kalau enak kalian bisa coba temen-temen oh iya temen-temen berhasil ini coba lagi ya temen-temen ya nah lakukan seperti ini sampai selesai ya temen-temen ya iya temen-temen jadi alhamdulillah rekomen ini kita abisin dulu aja ini ya adonannya nanti baru tak isiin nah ternyata 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 nah ini kalau ada yang lubang-lubang begini ditambilin aja temen-temen ya sedikit biar enggak bolong sempurna temen-temen rekomen temen-temen gampang temen-temen cepetnya ini mau tak cobain yang isi ayam ya temen-temen ya mau tak taruh dulu mau tak isi dulu biar enggak biar cepet nanti tak goreng buat sendiri banyak-banyak udah apa-apa ya isinya ya biar mantul gulung sesuai selera ya temen-temen ya sesuai selera ya temen-temen yang gulungnya ya balik kebalik ini temen-temen sudah nempel taruh sini gulung 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 sambil tak isi ya 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 bap gulung mark gulung 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 gampang teman-teman ini anak-anak suami pasti suka banget teman-teman cemilan sehat bahannya sehat gede-gede gak apa-apa ya buat sendiri ya ini kalau dijual berapaan ya 5 ribu apa berapa ini gede-gede kayak gini kalau biar nampil dikasih ini gak apa-apa gak nampil ini kegedean teman-teman apinya kan sudah panas ya ini ya yang bolong-bolong tambahin gini aja teman-teman biar gak bolong-bolong sampai selesai teman-teman begini ya ini aku isi yang ayam dulu kita isi banyak-banyak aja teman-teman buat sendiri enak banget teman-teman buat sendiri daripada beli bahannya ya mirip bentuknya gak indah gak apa-apa yang penting rasanya oke lakukan kayak gini sampai habis ya teman-teman ya nah ini untuk ayamnya ayamnya satu kali lagi teman-teman ya kayaknya kulitnya kurang aku bikin ya besok lagi ini separuhnya taruh kulkas kita ganti yang ati ampela dulu biar separuh-separuh aja dulu nah ini yang untuk ayamnya dapat segini teman-teman alhamdulillah alhamdulillah dapat segini hati ampela ya teman-teman ya biar separuh-separuh soalnya kulitnya kurang kurang banyak 500 gram ini yang ati ampela ya teman-teman ya jangan banyak-banyak sinyataan belundung gak bagus sebenarnya enak dimakan cuman kalau kebanyakan jadi belundung teman-teman ya orang-orang kalau bikin kan kecil-kecil jadi gak belundung ini teman-teman sampai habis sama seperti yang tadi ya besok deh bikin kulitnya lagi ini kurang masih ada setengah kilo kebalik ini masih ada setengah kilo terigu sampai habis isinya kebanyakan teman-teman jadi aku tadam belundung kalau berjualan kulitnya bikinnya banyak-banyak teman-teman sekilo dua kiloan lagu ini bikin kulitnya terusin ya teman-teman ya terusin ya teman-teman ya ya malah rusak selamat menikmati sampai habis ya teman-teman ya terusin dulu ya teman-teman ya nah ini sudah mau habis ya teman-teman ya apanya itu adonannya ini masih ada isiannya dikit besok tak bikin lagi tak taruh kulkas dulu sayang ini ampelannya dapat segini tadi yang ayamnya sudah dapat beberapa biji ya ini buat sendiri ya teman-teman kalau buat dijual lebih kecilan lagi jadi ini gemoy-gemoy kelihatannya tadi yang mau usaha jualan risol apa goreng-gorengan ini teponnya rekomend banget teman-teman ini tinggal segini doang tak lanjutin oke jangan lupa like, komen, subscribe, ditunggu video aku selanjutnya terus tonton video aku ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti apa pas gorengnya tak campuri pas nyobainnya tak sambung sama video yang bikin itu ya teman-teman ya bikin apa isiannya ya oke dadah terima kasih masuk kemana sayang masuk lu belum masih sore kok marian udah awal cintin masuk Trade datang namun